Intro Kita kembali lagi dalam segmen Tanya Jawab COVID-19 dan pagi hari ini kami menghadirkan dokter spesialis THT dengan Mulya Ningrum via sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus Corona. Selamat pagi, dokter Arum panggilannya dok betul ya? Iya betul. Sehat dok pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya dan dalam segmen ini juga segmen satu lagi ke depan pertanyaan bisa Anda sampaikan saudara melalui media sosial Instagram at Sapa Indonesia underscore Kompas TV dan at Kompas TV dan juga Anda bisa melalui sambungan telepon di line telepon di nomor telepon 021-5366-0500 Kita kembali ke dokter Arum Dokter Arum kita baca dulu pertanyaan yang pertama dok dari at Prabacantikimut ini pertanyaannya adalah setiap belanja kan banyak nih kemasan yang dibungkus plastik saya kemudian membiarkannya selama 3 hari setelah itu baru saya keluarkan dari tas Nah pertanyaannya apakah itu aman untuk menangkal COVID-19 karena menurut informasi COVID ini bertahan di permukaan plastik 72 jam Nah ini juga agak-agak mirip pertanyaan selanjutnya dokter dengan at Denny HG underscore Ganda Saputra pertanyaannya adalah apakah virus COVID-19 yang terpapar ke makanan jika dimasukkan ke freezer ini bisa bertahan? Silahkan dokter Jadi sebelumnya memang kan sudah banyak polemis mengenai ini ya apakah virus tersebut bisa ditularkan lewat makanan atau tidak tapi berdasarkan literatur yang banyak saya baca memang sejauh ini belum ada bukti ilmiah mengenai apakah virus tersebut bisa ditransmisikan lewat makanan karena memang penularan utama virus itu adalah melalui airborne droplet atau persikan ludah jadi makanya kenapa kita wajib pakai masker nah kembali lagi pada hal makanan tadi virus itu dia sifatnya itu hidup ketika dia tinggal pada hostnya atau inang dan inang itu adalah makhluk hidup makhluk hidup dalam antara ini adalah manusia jadi dia tidak bisa bertahan lama pada plastik ataupun makanan nah bagaimana kita memastikan nih makanan kita tuh biar kita safe juga kan mikir sebas dari virus apa enggak jadi yang terutama adalah kita kembali lagi kita menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan dulu kemudian makanan yang kita terima tuh kita cuci dulu dengan air panas kemudian dengan air matang juga setelah itu juga penyiapan makanan tadi bahan mentah dari pasar untuk menjadi makanan yang siap saji itu juga harus peralatannya peralatan masaknya juga harus bersih seperti itu nah kalau misalnya membawa makanan dari luar ke dalam tapi tanpa harus dicuci langsung masukin freezer itu gimana dong? bisa menghilangkan virus-virusnya enggak langsung di freezernya tanpa harus mencucinya terlebih dahulu? jadi sebenarnya kalau suhu itu kan belum ditemukan juga bukti ilmiahnya jadi menurut peneliti di luar juga selama ini kita mikirnya apakah suhu panas lebih bisa mematuhi virus ternyata enggak juga ternyata di negara tropis Indonesia juga banyak juga penularan virus begitu juga dengan negara dingin seperti Eropa jadi meskipun masukin freezer tetap kita harus menjaga kebersihan iri sekali lagi mungkin kalau dari makanan siap saji di restoran mungkin mereka sudah ada protok sendiri ya mengenai penyiapan makanannya kemudian karyawannya juga siap tangan dan seperti itu jadi kalau masuk freezer kita tetap keluarkannya juga bisa dihangatkan kembali atau kita pastikan dulu sebelum menyentuh makanan kita yang terpenting agak susah siap tangan oke kalau misalnya untuk plastik sendiri dok apakah sebaiknya plastik itu memang ketika kita bawa dari luar ke dalam itu memang harus langsung dibuang atau tidak apa-apa kalau dibiarkan saja begitu asal mungkin dicuci terlebih dahulu lebih baik sih dibuang saja ya karena menurut saya juga buat apa plastik kita cuci lagi seperti itu karena dia tidak tidak mempreserve makanan itu juga kan menjadi lebih awet karena biasanya kita mesan online juga dibuang supaya mudah diserahkan saja jadi dia bukan seperti aluminium foil jadi lebih baik untuk saya juga dibuang oke jadi sebaiknya tadi anjuran dokter adalah ketika membeli makanan apapun dari luar ketika dibawa ke dalam harus dicuci dahulu baru kemudian dimasukkan ke kotak-kotak ataupun ke freezer langsung ya dok ya supaya bisa gigi ini setidaknya cuci tangan juga jangan lupa oke pertanyaan selanjutnya dokter ini datang dari Ed Andiranugrahayu ini pertanyaannya adalah dok di kantor suami teman kantor saya ini kan ada yang kena nah teman saya sudah tes tapi hasilnya negatif namun seluruh kantor akan tes rapid masih adakah kemungkinan atau tidak kalau teman yang lain termasuk saya ini akan positif corona jadi kan sebelumnya memang rapid test itu periksaan yang populer ya karena seperti rapid itu dia memang hasilnya cepat tapi yang perlu diingat adalah rapid itu bukan tes untuk penegakan diagnosis dalam artian memastikan pasien terkonfirmasi covid-19 atau tidak dia hanya fungsinya sebagai screening atau penyaring kenapa kita sebut sebagai penyaring karena memang guideline yang kita anut para dokter adalah bila seseorang itu melakukan rapid test dia negatif itu belum tentu dia negatif covid sehingga saat dia pertama orang itu dari rapid dia negatif jangan senang dulu karena mungkin antibody-nya belum terbentuk sehingga bisa khawatir negatif palsu sehingga dari guideline-nya adalah 7-10 hari kemudian itu wajib atau dihimbau untuk rapid test ulang bila rapid test ulang kedua negatif baru kita boleh berpikir mungkin dia tidak covid tapi ternyata dia rapid kedua positif nah itu harus kita konfirmasi juga dengan standarnya untuk penegakan diagnosis yaitu sweat jadi rapidnya itu harus 2 kali dalam perlentan waktu tadi 7-10 hari ya dok ya iya betul karena kita menunggu antibody tubuh itu bereaksi antibody tubuh itu sistem imun kita jadi sistem imun kita itu masa intubasi virus itu bisa saja dia belum terdeteksi awal-awal di rapid jadi sehingga maka itu banyak yang disebut juga ternyata 7-10 hari lagi baru muncul tuh dia nah kebanyakan orang kan kalau udah di rapid negatif ah udah saya negatif udah seneng ya udah boleh kemana-mana gitu rasanya iya padahal belum gitu gak boleh seneng dulu oke dokter Arun nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya karena masih banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang datang melalui kami ke Sapa Indonesia tapi tetaplah bersama kami karena kami harus jadi sejenak terima kasih